dua oke Bapak bisa jelaskan Pak gimana logis yang terekam CCTV hidup gua yang bawa kopal itu diisi mayat perempuan ini Pak oke gini aja untuk lebih jelas ini ada skema nih kita gambar sedikit nih tolong diri ini jadi ini jalan raya arah ke sana ya jadi awal mula datang kurang lebih pukul 12.30an itu dia datang dengan mobil warna hitam kita juga enggak tahu jenis mobilnya karena waktu itu enggak begitu ngeh ya enggak begitu konten enggak begitu teliti tapi yang jelas dik mobil hitam itu dia parkir sini dia turun dari mobil dia lewat jalan sini nah disini kan kontrakan tempat TKP nih yang kamar tempat TKP dia jalan ke sini sampai disini berapa menit kemudian dia kembali lagi dengan tangan kosong dia ke sini lalu dia buka mobil tuh dia pastikan kondisi keadaan jalan dan sekitar udah aman karena dari CCTV kita lihat gerak-geriknya jadi dia tuh buka mobil belakang pintu belakang teluk keluar dan kopir besar dengan koper besar itu terlihat itu kayak barang yang barang yang sangat berat lalu dia dorong nih tarik ke sini berapa lama kemudian dia kembali ke sini tanpa ada bawa koper dia jalan sendiri ke sini masuk ke mobil naik mobil dia maju sedikit maju hampir 20 meter dari tempat asal semula pertama dia berdiri sebentar tiba-tiba dia hilang kok kami nggak tahu kenapa sih orang ini kemana ternyata dia itu maju dengan jalan kaki dia lewat sini lewat gang kecil masuk kembali ke jalan ini pertama berarti dari sini ke sini tuh dia udah tahu ada jalan tikus ke sini nah dia dia lewat sini kembali ke TKP lagi ambil koper itu dia tidak bawa langsung ke mobil lewat jalan semula tapi dia lewat bagang ini dengan koper yang tadi dibawa dengan berat itu seakan-akan ada beban berat di dalam sekarang dia jinjing malah dia bawa lari sambil lari-lari nih jadi bukan lari bukan jalan bukan juga lari tapi tergesa-gesa tapi cepat di jinjing kopernya kembali ke sini keluar jalan raya masuk sini kembali ke mobilnya lalu lanjut perjalanan jadi kecurigaan kita apakah ini koper yang dia turunkan inilah mayat itu ada di koper itu dia simpan di sini dengan untuk dia menghilangkan jejak jadi dia sana dia nggak bawa koper kembali kesini berambil kopernya kalau emang enggak ada masalah ngapain dia harus ambil koper lewat belok-belok sedangkan ini gang kecil jarang diketahui oleh orang-orang kami di sini aja jarang lewat sini ya jadi bisa diindikasi kok dia tahu jalan sini makanya ada yang ada yang bilang mungkin saja ini ada perencanaan sebelumnya ada bilang perencanaan sebelumnya ada bilang bukan tapi emang dia tahu jalan ini dikarenakan saat itu ada sekolah ini kegiatan karena pagar yang masuk gang tikus ini jadi ketika ada sekolah ini ada 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 ini kegiatan baru dibuka kalau enggak enggak dibuka karena ini kan sehalaman sekolah jadi kalau diketahui halaman sekolah baru keluar sini makanya jarang orang lewat sini kan enggak cuma cuma satu orang berjalan kok ruangannya seperti itu keterangannya dari sini kami kita ketahui dari mana dia bawa koper lari-lari kalau lihat ringan di sebelah sini ada CCTV baru kami tahu sebelum ada CCTV kami enggak tahu kemana dia perginya ternyata dari CCTV kita tahu dia jalan sini masuk ke ruang tikus ini ke KTKP kembali lagi bawa koper itu ke mobil langsung pulang sampai sekarang sampai korban itu ditemukan oleh teman-temannya dari satu kerja terima kasih selamat menikmati